Seperti apa situasi terkini pelaksanaan puncak ibadah haji di Maka Arab Saudi, kami telah terhubung dengan rekan kami, Deddy Prasetya Sitem. Assalamualaikum Pras, selamat petang waktu Indonesia. Waalaikumsalam, selamat sore waktu Jakarta Nisu, namun kalau disini masih sekitar pukul 1 siang. Ya Nisu, jamah sudah mulai menjalani hukumnya setelah terbincir matahari. Sebagai informasi, suhu disini itu mencapai 45 derajat Celcius, jadi sekitar 10 hingga 15 derajat lebih panas dari Jakarta. Nisu saya merasakan hawa yang sangat panas disini, oleh karena itu pemerintah Arab Saudi dan Indonesia juga mengimbau jemaah melakukan ibadah hukumnya itu di dalam tenda. Saya akan memperhatikan kepada Anda suasana hukum disini, kalau bisa Anda lihat itu adalah jemaah dari seluruh dunia yang sedang berjalan di Arafah. Banyak sekali mereka menggunakan payung karena memang anjuran dari pemerintah Arab Saudi itu jemaah yang hukum itu harus menggunakan payung dan juga banyak minum cairan untuk menjaga kondisi tubuhnya. Disini juga dilengkapi sepanjang jalan dengan water spray untuk menurunkan suhu atau membuat nyaman jemaah haji. Saya ingin menceritakan pengalaman yang saya alami disini. Secara fisik mungkin terasa panas, tapi secara kebatinan saya merasakan kedamaian dan keharuan yang luar biasa. Karena 2 juta orang dari seluruh dunia berkumpul disini. Disatukan oleh Allah dalam keragaman bangsa, suhu, budaya, bahkan bahasa. Nanti beberapa saat lagi mungkin akan ada khutbah Arafah yang disampaikan oleh Syekh Yusuf bin Muhammad. Ada di sana, itu Masjid Namiroh yang tidak terlalu jauh dari tempat saya berdiri. Nantinya jemaah bisa langsung ikut mendengar khutbah di masjid ataupun bisa mengikuti langsung via streaming maksud saya. Bisa mengikuti langsung disini, juga bisa melalui streaming dan itu di-translate ke 20 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Ya Nisu.